Cara HP kentang bisa main game berat atau banyak game ya Jadi akan saya kasih tau untuk kalian semua ya Ini aplikasi saya banyak sekali ya Dan juga gamenya juga banyak sekali Nah, jadi akan saya kasih tau solusinya Itu sangat mudah sekali ya Jadi nanti kita akan setting HP kita supaya lebih ringan ya Kita cuma menyetting saja kok di pengaturan Tidak ada penambahan yang aneh-aneh Tidak ada, jadi kita setting saja ya Jadi untuk caranya sangat mudah sekali Untuk kalian yang ingin bermain game supaya tidak lemot mungkin ya Supaya agak ringan di HP Android kalian Atau bahkan kalian bisa mendownload banyak game di HP kalian Bahkan hampir 50 game juga bisa ya Langsung saja untuk caranya kita buka di pengaturan HP Android kita masing-masing ya Jadi setelah kalian buka seperti ini Yang perlu kalian lakukan Kalian bisa cari saja aplikasi dulu Ini trik yang pertama ya Jadi kan disini banyak sekali aplikasi ya Jadi kalian bisa cari untuk aplikasi yang tidak pernah kalian pakai Silahkan kalian hapus saja ya Itu tips yang pertama Terus yang kedua Kalian bisa cek satu persatu untuk aplikasi kalian Misalkan kita lihat cuaca ini kan tidak penting ya Nah ini memang tidak bisa dihapus ya Kita bisa klik paksa berhenti saja Terus lagi Yang namanya misalkan yang mana ya Misalkan email Email kan jarang kalian gunakan ya Kalian klik saja titik tiga di atas Kalian bisa hapus instalan pembaruan Untuk menghapus instalan pembaruan Nah sudah ya Lumayan kan berkurang ya Kita klik lagi email kita Kalian bisa Klik penyimpanan Dan kalian bisa Habis memori saja Sudah ya Sudah habis tidak perlu Terus kalian bisa setting Di data seluler Kalian bisa offkan ini Oke Kalian bisa offkan ini Yang mungkin aplikasi yang jarang kalian gunakan ya Terus kalian klik baterai Klik terbatas Ya Atau bisa kalian menonaktifkan Aplikasi tersebut yang jarang kalian pakai Sudah ya Jadi ini tidak menguras Energi atau menguras Daya baterai Kota internet kita Dan RAM kita ya Jadi bisa kalian lakukan Di semua aplikasi Kalian tinggal klik Satu persatu aplikasi Kalian cek satu persatu ya Itu cara yang ke Dua ya Terus untuk cara yang berikutnya Kalian bisa Kalian bisa cek Untuk video kalian Foto kalian di galeri Jadi kalau sekiranya Di galeri kalian Banyak foto Banyak video Saya sarankan Dihapus Atau disimpan Di tempat yang lain ya Mungkin tidak lama Tidak pakai Atau ada video-video itu Banyak sekali Kalian saya sarankan Dihapus ya Nah jadi kalian bisa Cek juga disini File saya Kalian bisa buka Terus kalian pilih saja Yang namanya Analisis penyimpanan Terus kalian bisa Hapus semua ya Nah disini Nah disini banyak sekali ya Untuk gambar saya Foto saya Itu ada 3,11 GB Kalian bisa Menghapusnya Diklik saja Nah silahkan Kalian Bisa memilih Beberapa Atau kalian bisa Hapus semua ya Ada juga ini Video 4,50 GB Ya Kalian bisa Klik saja Dan kalian bisa Hapus semua Atau kalian pilih Yang penting saja Tidak usah Hapus yang penting Jadi itu saja Kita melakukan Pembersihan di HP kita Jadi kan setelah Kalian hapus Ini kan Tidak hapus Sesara permanen Pasti dia akan Nyampah disini Setelah kita hapus Nanti akan nyampah Sampah disini Nah Sampah disini silahkan Kalian hapus juga Supaya Menghapus permanen Cara menghapusnya Kalian buka Satu persatu Kalian tekan Saja ini Klik ini Terus Hapus semua Yang di bawah Ada tulisan Hapus semua Kalian klik saja Terus kalian juga Mengecek untuk Sampah fail saya Ini banyak sekali Galeri juga ada Banyak sekali Kalian klik saja Hapus semua Ya Jadi disini Supaya sampahnya Terhapus permanen Jadi percuma Kalau kalian Hapus Dari galeri Tetapi masih Tersimpan di Folder sampah Ini juga bisa Mengurangi Energi RAM Kalian bisa menjadi Lemot Ya Jadi gitu saja ya Untuk informasinya Untuk poin yang terpenting Itu ada di nomor pertama Dan kedua tadi Di pengaturan Silahkan kalian Cek tersebut Terus yang terakhir Kalian bisa Pilih ini Perawatan dan perangkat Baterai Silahkan kalian Optimalkan Jadi kalian Kalau melakukan Cara saya Saya yakin Pasti berhasil Klik Memori Kita hapus Sekarang Ini membersihkan Semuanya Sudah ya Tersisa banyak ya Padahal tadinya full Jadi gitu saja Untuk kalian semua Semoga membantu Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya